Oke guys selamat datang di channel Farid Clarity Di depan saya sudah ada PCB dari Smart Tester ya Kemarin di media sosial menanyakan apakah bisa untuk kristal ini diganti sama yang 16MHz Dan jawabannya akan saya buktikan di video ini Kristal ini akan saya gunakan yang 16MHz ya Kemudian dimana sih cara pengaturannya Oke kita simak aja Ini untuk Atmega nya saya akan memakai Atmega 328 Ini juga bekas kemarin tutorial katanya bisa gak pakai Atmega 8 Jawabannya bisa kan udah Nah sekarang yang terbaru adalah Bisa gak ini untuk kristalnya pakai yang 16MHz Dan kita akan buktikan pada video ini Baiklah ini dia kristalnya sudah saya ganti ya jadi 16MHz Oke kita langsung ke prosesnya Kita akan memakai Atmega 328 Kemudian bagian mana yang akan dirubah dan akan diaktifkan fungsinya Disini Atmega 328 nya saya masukkan ke USB ISP untuk diprogram Kemudian masuk ke program transistor tester Klik software trang dan kemudian pilih plow folder 2x16 menu ya Buka make file dengan programmers notepad ya Karena akan menggunakan kristal 16MHz Maka kita akan cari fungsi yang bisa kita aktifkan ya Fitur yaitu untuk pengukuran kristal ya Oke disini sudah ketemu ini dia with extal ya Cuman syaratnya yaitu harus mengaktifkan dua fungsi yaitu With Sampling Edition 1 ya ini udah aktif Kemudian yang kedua frekuensi untuk kristalnya sendiri Yang defaultnya di 8MHz kita ganti 16MHz Oke selesai segitu aja Kemudian untuk programmer sudah USB ISP Kemudian make all ya untuk mengkompilasi ya Setelah tidak ada warning error seperti ini Kemudian kita program ke microcontroller yang Atmega 328 tadi ya Tunggu sampai proses upload selesai ya Ini masih proses upload oke selesai Kita ambil kita masukkan ke Kita pasang ke PCB transistor tester ya Oke seperti ini jangan sampai terbalik Oke kemudian selanjutnya pasang juga LCD 16x2 Oke sebelum itu kita akan tes dulu Untuk softwarenya apakah sudah sesuai Sesuai oke ini dia Oke ya sip selanjutnya akan saya gunakan untuk tes kristal 8MHz Apakah sesuai hasilnya kita lihat saja Dan hasilnya Oke ini dia sesuai Seperti itu tutorialnya Terima kasih telah menonton sampai jumpa Terima kasih telah menonton sampai jumpa